Guna memantau harga kebutuhan pokok masyarakat Penjabat Bupati Pati Henggar Budi Anggoro melaksanakan sidak di sejumlah pasar di Kabupaten Pati pada Kamis 21 September 2023. Guna memantau harga kebutuhan pokok masyarakat atau Kepok Mas Penjabat Bupati Pati Henggar Budi Anggoro melaksanakan inspeksi mendadak atau sidak di sejumlah pasar di Kabupaten Pati pada hari Kamis 21 September 2023 yakni di Pasar Puri dan Sleko. Dalam sidak tersebut, Henggar didampingi oleh Kapol Restapati, Kombes Pol Andika Bayu Aditama, dan Dimpati, Letkol Infanteri, Catur Irawan, dan Jajaran Forkopimda. Menurut Henggar, sejak beberapa pekan terakhir harga beras dan gula pasir cenderung naik, namun kenaikan tersebut masih dalam batas yang wajar. Ia mengatakan bahwa beras medium rata-rata harganya bervariasi antara Rp13.000 hingga Rp14.000 per kilogram. Ada pun beras yang premium berada pada kisaran Rp15.000 sampai Rp16.000 per kilogram. Henggar mengaku di Dinas Ketahanan Pangan atau Disketapang bersama Bulog mengadakan pasar murah setiap hari Jumat. Di sana menjual beras medium dengan harga Rp10.800 per kilogram. Demikian halnya dengan gula yang dijual dengan harga di bawah harga pabrik. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disdakperin Kabupaten Pati mengatakan, dalam sebulan terakhir ini memang harga sejumlah kepok emas mengalami kenaikan. Dari Pati, Muhammad Khafi, Mitra Pos melaporkan.